Ini kata-kata Imam Ahmad Di dalam riwayat Al-Khalal Kitabu Sunnah dengan sanat yang suhi Kata Imam Ahmad Ikhrojunnas minas sunnah syedid Mengeluarkan orang dari sunnah Itu perkara yang berat Kata Imam Ahmad Jangan gampang-gampang Nuduh orang sebagai ahli Bid'ah Karena kalau kita nuduh seseorang Sebagai ahli Bid'ah, itu berat Kita akan ditanya oleh Allah Tanggung jawab kita Jadi jangan mudah Menuduh orang sebagai ahli Bid'ah, mengeluarkan orang dari sunnah Itu berat, selama dia Masih meyakini prinsip Prinsip dasar ahlu sunnah wal Jama'ah Insya Allah kita Semua di Indonesia rata-rata adalah ahlu sunnah wal Jama'ah Prinsipnya apa? Allahnya sama, betul kan? Nabinya sama, Nabi Muhammad Al-Qurannya sama Haditnya sama Akidah kita tentang sahabat sama Al-Qulafa Ar-Rasidun Bumbakar, Umar, Uthman Ali dan yang lainnya Kemudian juga Kita mengakui imam yang empat Abu Hanifa, Malik, Syafi'i, Ambali Sama Kemudian juga akidah kita tentang ahlul Bid' Pokoknya sama kita rata-rata Paling-paling beda masalah apa? Masalah tadi Tahlilan Maulidan Masalah hal Ini bukan masalah prinsip Walaupun kita paksa menjadi masalah yang Prinsip Sudah Kamu tahlilan Silahkan Saya enggak Ya Kita menghormati Beda pendapat Karena itu Bapak Ibu sekalian Nanti kita boleh Dialog, diskusi Boleh Di pengajian-pengajian saya Saya sering menyarankan Silahkan membeli kitabnya Ustadz Abdus Sohmat 37 Masalah Populer Tujuannya apa? Membuka Wawasan Walaupun kesimpulannya Saya tidak sependapat Dengan buku ini Cuman Saya mendapatkan Wawasan Oh ternyata mereka Begini punya dasar Oh mereka begini Punya argumentasi Baiklah Silahkan Kamu dengan keyakinanmu Aku dengan keyakinanku Kita saling menghormati Kamu Islam Saya Islam Kamu beriman Saya beriman Kita adalah Bersaudara Enak kan? Enak apa enggak? Setuju apa enggak? Setuju Enggak setuju Harus setuju Ya Dipaksa untuk kebaikan Dipaksa masuk syurga InsyaAllah Amin 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 Terima kasih.